Selain sibuk mengurus keluarga, sejak sebulan belakangan Ratna Gali dan Natasya Rizky memang sedang sibuk merintis bisnis terbaru mereka di bidang kulinar. Dan kemarin, keduanya pun terlihat menjalani sesi pemotretan untuk kebutuhan bisnis barunya tersebut. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk, langsung aja kita intip suasana pemotretan Ratna Gali dan Natasya Rizky. Hai good people! Ketemu lagi bareng aku Ratna Gali dan sahabat aku Natasya Rizky. Hai! Hari ini kita mau pemotretan untuk brand kulineri terbaru kita. Nah sekarang kita udah selesai makeup, aku udah selesai pake baju, tinggal nungguin Aca ganti baju, terus kita bakal mulai photoshootnya. Kebetulan hari ini ada tiga look nih, pokoknya yang berhubungan dengan makanan itu udah tugas aku, makanya fotonya juga sesuai dengan pekerjaan masing-masing, aku pake apron. Nah kalau misalkan Aca itu dia memang bagiannya adalah bagian promosi, jadi nanti memang akan looknya tuh sesuai kayak orang-orang marketing gitu deh. Nah ini sekarang buat Aca, lagi kita siapin, jadi pake blazer, terus mau kita tempelin patch-patchnya gitu, bentuk sushi, terus merah putih, karena ya gimana pun kita cinta Indonesia dan masakan kita masakan Indonesia gitu. Pokoknya ikutin terus proses photoshoot kita hari ini, karena bakalan seru banget. Pertama kalinya menjalani pemotretan berdua sebagai partner bisnis, lalu seperti apakah perasaan Ratna Galih dan Natasha Rizky, apakah sempat ada rasa canggung ataupun perbedaan pendapat perihal konsep pemotretan yang diinginkan. Kita tuh kan emang, emang kalau udah, ya gak tau sih, kalau saya tuh orangnya termasuk kayak impulsif gitu, karena emang aku kan emang udah biasa aja gitu kalau foto, karena emang demen foto kan kalau aku mas, jadi kayak gaya apa aja tuh kayak udah, yaudahlah ya kalau udah di depan kamera tuh kayak gampang gitu. Terus kalau Ratna ya emang, Ratna kan disini kan sesuai dengan seragamnya kan, tadi kalau dia pake apron gitu, jadi dia emang harus yang ngeliatin banget kalau gue tuh kokinya loh gitu. Dan foto session kali ini aku pasrah aja sih, karena kalau misalkan ngikutin aku, aku akan detail orangnya gitu, emang apa harus well prepare lah semuanya. Jadi, tapi karena aku yaudah aku percayakan aja semuanya sama Aca, gak mungkin lah Aca mau bikin di-like, pasti kan dia pengen yang the best of us tuh bisa dilihat orang gitu. Oke good people, terima kasih udah ngikutin aku sama Ratna hari ini, mulai dari kita make up, terus liat baju-bajunya, sampe foto. Semoga kita bisa menginspirasi ibu-ibu rumah tangga lainnya untuk terus berkarya, jangan berkecil hati karena sudah berumah tangga, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Karena kita tetap bisa menjadi orang yang produktif kok. Dan bermanfaat buat orang banyak. Sampai jumpa.